Hai sih pentingan jujur kita enggak usah ditinggal-tinggal kayak gitu enggak walaupun ditinggal ya nanti kalau ketahuan tetap dibuang Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang berada di perjalanan menuju ke Bandara Internasional Hongkong tepat jam setengah 6 pagi waktu Hongkong masih udaranya masih sangat dingin dan perjalanan dari tempat saya menuju ke Bandara Internasional Hongkong itu kurang lebih 45 menit nah karena berada oh bandara di sini tuh sangat strategis banget ya berada di tengah-tengah kepulauan Hongkong maka kita walaupun jauh dekat itu tetap bisa menggapainya untuk menuju ke Bandara Internasional Hongkong banyak alat transportasi yang telah disediakan ada tren atau kereta ekspres dari berbagai jurusan juga ada taksi ada bas semuanya ada di sini semuanya complete untuk menuju ke Bandara Internasional Hongkong kita pasti akan melewati terowongan tapi bukan terowongan kasab langka ya guys dan kita juga akan melewati jembatan di atas pantai dan lumayan agak panjang seperti indah banget pemandangannya apalagi kalau malam hari atau pagi hari masih ada cahaya lampu yang menghiasi di jembatan itu nah sekarang kita sedang berada di atas laut karena karena Bandara Internasional Hongkong itu berada di hampir tengah-tengah laut ya guys dikelilingi oleh pegunungan bukit-bukit dan lautan Hongkong International Airport atau juga bernama Bandara Cek Lapkok dibuka pada tahun 1998 menghantikan Bandara Kai Tak yang padat dan berada di dekat kota Bandara Internasional Hongkong berada di sebuah pulau buatan yang dibangun oleh para insinyur Belanda pembangunan Bandara termasuk dengan reklamisi lahan menalan biaya sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat Bandara Hongkong mendapatkan penghargaan dari Skytruck untuk kelima kalinya sejak pertama kalinya Bandara ini dibuka dan beroperasi sebagai Bandara terbaik nah disini banyak banget landasan pacu yang Bandara ini memiliki dua terminal satu merupakan terminal utama dan terbesar ketiga di dunia sedangkan untuk terminal kedua hanya untuk check-in dan tidak memiliki gerbang atau fasilitas kedatangan hal ini bertujuan untuk menekan biaya penumpang check-in di terminal ini dan kemudian menuju terminal satu yang berada di bawah tanah ini nah sekarang semuanya udah selesai semuanya aman koper aman dan besok tiga bulan lagi aku nyusup buka-buka covidnya sudah tidak ada dan ini dan ini mbak yang udah menolong baik-baik dan tidak sombong terima kasih mbak ya ini kalau buat teman-teman yang mau pulang ke Hindau bisa nuk bisa nukar kuin nih mbak ini cantik maning-maning cantik dan bohai bohai hai terima kasih hati-hati hati-hati mbak bareng mbak saya tahu bareng mbak belum tahu dia penuh-penuh mbak 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 sesungguhnya nggak ada yang lebih menyakitkan kecuali perpisahan juara mbak 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 legian nepot ya udah ya guys jangan lupa jangan lupa jangan lupa yang mau mudik persiapkan apa aja duit duit yang banyak pokoknya dokumen semuanya surat-surat penting harus disiapkan sejak dini-dini hahaha ya udah ya guys terima kasih yang udah menonton bye-bye thank you jangan lupa like comment share and subscribe setelah masuk penumpang lalu menunggu di ruang tunggu untuk menunggu jadwal penerbangannya masing-masing jadwal penerbang so jadwal penerbang luar penerbang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton